Intro Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Juru bicara banggar DPRD Kota Malang, Duiki Isal Sabil Fauza Membacakan laporan pembahasan rancangan KUA-PPAS-APBD tahun 2025 Yang secara materi dapat dilanjutkan oleh DPRD Kota Malang pada tahap berikutnya Duiki menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD harus menjadi perhatian Mengingat dampaknya sangat besar terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Namun semua sektor tercover, urusan-urusan belanja yang sifatnya wajib, pilihan, urusan penunjang semuanya terlaksana Bahkan di luar aspek-aspek yang wajib, belanja-belanja hibah kepada instansi, kelompok, masyarakat juga masih bisa dilakukan Kalau OPD-OPD diasumsikan turun untuk belanjanya ada beberapa hal Yang pasti karena untuk saat ini kita ada penambahan alokasi belanja pegawai juga yang cukup signifikan Itu yang kemudian anggaran pemerintah daerah yang kemudian terbagi ke paku-paku indikatif di setiap perangkat daerah Pastinya ini yang mendapatkan satu prioritas juga untuk pemenuannya Erik juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA PPAS telah dihitung berdasarkan berbagai kajian Baik akademis, tren dan situasi serta kondisi ekonomi terkini Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang Unsur penentu kebijakan BPPD Kota Malang periode 2024-2028 resmi dikukuhkan Kota Malang secara geografis memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya alam untuk dijadikan wisata alam Namun Kota Malang dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan mengembangkan wisata berbasis budaya, sejarah, dan kreativitas Dalam hal ini pemerintah Kota Malang membutuhkan dukungan dari berbagai elemen kepariwisataan Dalam memberikan arahan strategi dan kegiatan promosi untuk meningkatkan daya tarik wisata daerah Apalagi Bapak Ibu, sekarang ini kan kementerian pariwisatanya semakin diakjubkan gitu ya Kalau dulu namanya pari ekraf, sekarang pariwisata berdiri sendiri, ekraf juga ada sendiri seperti itu Artinya kita semua melihat, pemerintah pusat juga melihat bahwa pariwisata ini merupakan salah satu urusan pemerintah yang ujid untuk mendapatkan keseriusan seperti itu Erick juga menyampaikan bahwa pentingnya pengembangan identitas dan elemen branding yang relevan dengan budaya alam maupun sejarah lokal Untuk membuat daerah memiliki ciri khas sehingga mampu menarik wisatawan domestik maupun internasional Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang Maknai Hari Pahlawan dengan menghargai jasa para pahlawan PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan memimpin upacara Hari Pahlawan Minggu 10 November kemarin Upacara yang diadakan di depan Balai Kota Malang ini berlangsung khidmat Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa dengan pengorbanan yang besar Pada hari ini harapan saya dalam rangka untuk memperingati Hari Pahlawan 2024 kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah, seluruh jajaran portok pindah, kemudian masyarakat, tokoh ulama dan seluruh stakeholder Kami berharap perjuangan itu tidak hanya sebatas pada para pejuang untuk melakukan perjuangan untuk merebut bangsa dan negara untuk pemerintahan Indonesia Tapi perjuangan itu harus kita lanjutkan bersama untuk bangsa Indonesia, untuk provinsi dan secara khusus untuk Kota Malang Bagaimana perjuangan yang perlu kita lakukan tentunya tidak secara fisik Tapi perjuangan untuk bagaimana memberikan hubungan kepada pemerintah Indonesia dan hubungan untuk Kota Malang bagaimana Kota Malang bisa sejahtera dan bisa mempunyai harapan yang tinggi Untuk bagaimana menciptakan Kota Malang yang sejahtera dan damai Kami berharap seluruh dukungan masyarakat tokoh untuk terus berjuang bagaimana melaksanakan program-program prioritasnya Bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya bagi pokok pindahan dan seluruh jajaran masyarakat Iwan juga menyampaikan bahwa kita harus saling menguatkan, bersinergi dan bersatu untuk meraih itu semua Dengan berbagai hal positif, maka akan mewujudkan Kota Malang yang lebih baik dan sejahtera Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang P.J. Wali Kota Malang bersama Forkopimda tinjau gudang KPU Bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah P.J. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM Meninjau kesiapan dan ketersediaan logistik Pilkada 2024 di gudang Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Pada minggu 10 November kemarin P.J. Wali Kota Malang menyampaikan bahwa sejauh ini logistik yang diterima KPU dan berbagai kesiapannya sudah maksimal Termasuk diantaranya terkait proses pelipatan surat suara yang melibatkan warga masyarakat Sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik Saya rasa saya apresiasi, terima kasih Terutama juga dengan kawan-kawan kokopimda Yang seluruhnya bisa hadir untuk melihat tahapan demi tahapan Di dalam pelaksanaan untuk persiapan Pilkada Bagi saya ini sangat penting, perlu kita cek, perlu kita lihat Karena ini menjadi tahapan yang sangat penting Bukan saja hanya menyogos, bukan hanya saja tampannya Tapi pelipatan kertas suara, pengecekan kertas suara, pendistribusian kertas suara Kemudian pelaksanaan penyogosan itu bagian yang sangat penting semuanya untuk bisa kita lakukan Dan kita tolong lakukan pengecekan untuk menjaga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan PJ Wali Kota Malang juga mengajak semua lapisan masyarakat Untuk turut menjaga kondusivitas dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Dengan datang ke tempat pemungutan suara Menggunakan hak suara untuk memilih calon pemimpin yang baik Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang Antisipasi hidrometeorologi, Kota Malang gelar apel dan simulasi Bencana hidrometeorologi merupakan ancaman nyata Perubahan iklim yang sangat ekstrim telah menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana Seperti banjir, tanah longsor dan angin kencang Kota Malang dengan kondisi geografis dan kepadatan penduduknya Tidak luput dari potensi ancaman tersebut Kesiap siagaan dan respon cepat menjadi kunci dalam upaya melindungi masyarakat Dalam meminimalisir dampak bencana yang dapat merugikan berbagai sektor Mulai dari infrastruktur, pertanian, hingga kesehatan masyarakat Di sini BPPD menjadi koordinator Supaya semua jajaran perangkat daerah instansi termasuk relawan Itu merefresh kesiap siagaannya Karena seperti kita ketahui bersama Menuju akhir tahun sampai dengan awal tahun nanti Dengan cuaca yang ekstrim, dengan cuaca hujan yang tinggi Di sinilah nanti bencana-bencana tersebut akan kita hadapi Seperti misalnya banjir, tanah longsor, pohon tumbang Erik juga menyampaikan kepada seluruh perangkat daerah Agar menguatkan koordinasi yang efektif Serta sinergitas lintas sektoral dalam melakukan tindakan pencegahan tanggap darurat Serta pemulihan pasca bencana Tim Liputan, Dinas Kominfo, Kota Malang Sekda Kota Malang sampaikan pentingnya pola hidup sehat Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan menggelar aksi bergizi serentak Kegiatan ini berupa senam bersama Makan sehat, minum tablet tambah darah, dan edukasi kesehatan Yang diikuti oleh puluhan sekolah Jumat 15 November kemarin Sektor kesehatan memegang peran penting dalam keberlanjutan pembangunan sebuah negara Karena ini menyangkut pembentukan sumber daya manusia Dan sudah menjadi informasi yang umum bahwa di tahun 2030 nanti Negara mengalami puncak bonus demografi Dimana 68,3% dari total penduduk Indonesia berusia produktif Makan sehat, minum tablet, dan edukasi kesehatan Dari kesehatan memegang peran penting Untuk itu, saya mengajak adik untuk memulai akbunsi Dari kesehatan Yang diikuti oleh kesehatan Yang diikuti oleh kesehatan Yang diikuti oleh kesehatan Yang diikuti oleh kesehatan Dan juga Yang diikuti oleh kesehatan Emojir Mari adik kesehatan Dan berkesehatan Erik juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras Memanfaatkan peluang ini Dengan memiliki rencana Visi dan strategi yang taktis Termasuk pada sektor peningkatan kesehatan Bagi generasi muda Tim Liputan Dinas Kominfo Kota Malang Terima kasih telah menonton!